Jogja, kota yang mendefinisikan ulang kata pulang. Selalu ada rasa hangat yang menyambut ketika datang ke kota ini. Ya, seperti pulang ke rumah dan disambut oleh pelukan imam. Ketika menginjakkan kaki lagi di kota Jogja, gue tahu perjalanan kali ini akan istimewa. Karena apa? Karena gue sama sekali gak ada rencana. Gue akan berserah pada driver grab yang pastinya lebih tahu seluk-beluk kota Jogja. Oke, gue baru aja nyampe di Jogja. Dan hari ini gue akan eksplor Jogja lagi lanjut ditemenin sama... Mas Surya. Mas Surya. Jadi gimana nih Mas Surya? Ya, nih. Mas Soman baru pertama kali atau sudah kesekan kali datang ke Jogja? Nah, sebenarnya saya bukan kali pertama nih ke Jogja. Tapi saya juga gak tahu kenapa. Setiap kali saya ke Jogja itu rasanya kayak pulang ke rumah sendiri. Oke. Selalu ada hal yang bikin kangen dan pengen balik lagi ke Jogja. Ya, jadi karena baru datang, gimana kalau kita cari makan dulu? Tidak bagus. Kita mau makan di mana, Pak? Soto, bato, bahkan rong. Soto apa tadi? Soto, bato, bahkan rong. Soto, bato. Kayaknya menarik tuh. Kita bisa langsung ke sana sekarang? Siap, bisa Mas. Karena kebetulan saya udah lapor banget. Siap. Wow, Soto Panas. Ide bagus untuk mengawali perjalanan. Gak cuma makanannya enak dan bikin perut antang. Gue bersantap sambil menikmati semilir angin dari sawah di sebelah selatan warung. Sedap. Ah, sungguh awal yang ideal. Lalu apa lagi ya selanjutnya? Mbak, ini rumahnya bener-bener homie banget. Nyaman banget loh. Terima kasih. Kalau Katuna sendiri berdiri udah sekitar lima tahunan, dari 2013. Kalau untuk konsep motifnya sendiri, kita lebih yang modern, simple, dan di situ ya. Enggak penasaran juga pasti. Iya. Saya pengen kira-pengen gak? Monggo. Proses tradisi di belakang. Ada di belakang. Oke, kalau gitu kita langsung ke sana sekarang. Iya. Seni batik tradisional telah dikenal sejak beberapa abad lalu di Tanah Jawa. Selama itu, batik Jogja terus berkembang dan mengalami perpaduan beberapa corak dari daerah lain. Kini, berkembangnya batik sebagai trend fashion makin mendorong munculnya motif batik modern. Salah satunya adalah Katuna, batik milik Mbak Yufita. Motif batik Katuna sederhana dan dengan teknik pewarnaannya unik. Hasilnya, permintaan berdatangan dari banyak tempat, bahkan hingga Jerman. Di sini, gue juga belajar proses membuat batik. Dari pembuatan motif hingga pewarnaan. Not bad lah untuk yang baru pertama kali nyoba. Selesai membati, perut minta dilirik juga rupanya. Mas Surya, makan yuk! Balai Raos yang berdiri pada tahun 2004 ini menyajikan makanan kegemaran para raja Yogyakarta. Letaknya di samping keraton. Dan tadinya adalah tempat prajurit menginap di abad 18. Makanan ya? Jangan ditanya. Udah di-approve sama Sultan. Nggak kerasa hari udah petang. Sebelum berpisah, Mas Surya menjanjikan gue sebuah tempat ngopi yang mantap. Nggak hanya dari kopinya aja, tapi juga dari baristanya. Oke juga kedengarannya. Nyoba! Seperti kata Mas Surya, tempat ini memang recommended. Gue disuguhi kopi dan obrolan tentang kopi yang mengasihkan. Ini waktu kita hunting, ini waktu kita ke Sumatera Barat. Oh benar-benar langsung dari sana nih ya? Iya ini. Jadi bantu mereka ngeprosesnya setelah kopi ini bagus baru dibeli gitu. Dan support petani lokal juga pastinya ya? Ketika kita bisa merubah kualitas kopi, kita bisa merubah kualitas harga. Ketika kita bisa merubah kualitas harga, kita bisa merubah kualitas hidup mereka. Jadi bisa beli TV, bisa melain anak. Selepas dari klinik kopi, gue pengen cari tahu lebih banyak lagi tentang minuman ini. Ternyata, Indonesia itu sungguh kaya. Target gue untuk membuat perjalanan ini istimewa, sepertinya bakal tercapai. Karena hari pertama kemarin udah sangat berkesan. Hari ini, ada kejutan apa lagi ya? Hai, ini hari kedua gue di Jogja. Dan gue excited banget karena hari ini gue mau langsung ke pantai sama Mas... Al. Oke. Jadi Mas Al akan temenin gue hari ini untuk jalan-jalan eksplore Jogja lebih lanjut lagi. Tempat pertama yang kita mau datangin apa Mas namanya? Pantai Wadiobo. Nah, sekarang akhirnya kita sampai Mas di Pantai Wadiobo. Wadiobo berarti pasir yang luas. Tapi kejutannya, disini gak ada pasir yang luas. Hanya ada karang-karang kokoh yang terhampar menantang Laut Selatan. Yang paling asyik, karang-karang ini membentuk kolam alami. Sehingga bisa menjinakan ombak Laut Selatan. Konon, pantai-pantai di kawasan Gunung Kidul Yogyakarta memang luar biasa indahnya. Wadiobo hanya salah satunya. Ada puluhan pantai dengan karakter yang berbeda-beda untuk para petualang disini. Kita kan udah muter jauh nih deh tadi. Udah lama. Makan boleh kali. Laper nih. Tenang aja Mas. Habis ini saya anterin Mas ya ke tempat makan yang rekomendasi saya enak banget. Bener ya? Iya, siap. Kita makan. Siap. Sekarang? Iya. Kemana nih? Rahasia. Nanti kita tahu sendiri. Aduh, maka rahasiaan segala. Yaudah, yuk. Let's go. Oke. Nah, ini dia Mas. Ayam goreng bah cemplung. Oke, jadi ini yang dari tadi dirahasiain. Iya Mas. Di sini ayam gorengnya istimewa banget. Dengan menggunakan resep yang telah berusia 34 tahun, ayam goreng bah cemplung direbus dalam bumbu di atas tungku kayu bakar hingga 2 kali. Agar bumbu meresap sampai ke tulang. Setelah itu, digoreng panas dan disajikan. Dan resep ini memang terbukti ampuh dari waktu ke waktu. Buktinya, gue menikmati setiap suapan ayam goreng yang lembut, gurih, dan dengan bumbu yang meresap hingga kesanubari. Mak Nyus. Sambal ayam goreng bah cemplung yang lumayan pedas bikin gue pengen nyemplung ke air terjun. Dan yap, disinilah gue. Air terjun, Kedung Pedun, yang berada di desa Jatimulyo, Kulonprogo. Air di sini berwarna biru ke hijauan. Karena datang dari mata air di Gunung Kapur di antara Kulonprogo dan Purworejo, yang mengalir menciptakan air terjun bertingkat. Cantiknya luar biasa. Di sini juga ada banyak fasilitas yang memanjakan pengunjung. Salah satunya adalah Flying Fox yang seru banget. Ah, capek juga main air. Biar gak kecapean, sekarang gue mau duduk dan menikmati indahnya budaya Jogja. Mas Al bilang, baiknya gue nonton senderatari Ramayana di Cani Prambana. Kebetulan, gue belum pernah nonton tuh. Sendera tari Ramayana di Cani Prambanan ini menceritakan kisah Rama dan Sinta dari karya pujang gawal Miki yang mendunia. Dan tidak ada yang membosankan dalam pertunjukan yang memakan waktu sekitar tiga jam itu. Bahkan, untuk gue yang tidak terbiasa menikmati pertunjukan tanpa dialog. Kombinasi musik dari gamelan, tarian para pemain, dan nyanyian sinden berhasil membius gue dari awal hingga akhir pertunjukan. Bisa ditebak pula selanjutnya. Perut gue minta diisi lagi nih. Mas Al merekomendasikan gue satek latak, Pak Pong. Dalam sekejap, aroma daging kambing muda yang dibakar memberi tahu gue kalau gue bakal bersantap nikmat di tempat ini. Hmm, nyam-nyam-nyam. Gue gak bisa ngomong lagi. Paduan lapar dan empuknya daging bikin gue terbang ke awang-awang. I love Jogja. Perut kenyang jadi pengen tiduran. Tapi sebelum balik ke hotel, gue mau main odong-odong dulu, ah di alun-alun. Hari ketiga di Jogja ini, gue mau lihat matahari terbit. Kata Mas Banu, pengemudi Grab yang serba tahu ini, pot sunrise yang oke adalah Puntuk Setumbu. Budal, sedap! Oke, pagi ini gue sama Pak Banu dalam perjalanan menuju puncak Puntuk Setumbu. Ya, Pak. Untuk melihat sunrise. Puntuk Setumbu adalah bukit yang terletak di gugusan Pegunungan Menoreh. Tempat yang dulunya ladang penduduk ini kemudian dirombak menjadi tempat bersantai untuk menikmati matahari terbit. Sayangnya, pagi itu matahari sedang malu-malu. Gak apa-apa. Gue tetap terkagum-kagum dengan landscape yang diselimuti kabut tipis, dengan gereja ayam, dan siluet Candi Borobudur dari kejauhan. Tapi gak cuma dari jauh. Gue kepingin lihat Candi Borobudur dari dekat juga. Candi Borobudur adalah monumen alam semesta. Candi Buddha terbesar di dunia ini dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Candi ini memiliki tiga tingkatan yang menggambarkan perjalanan manusia. Tingkatan terbawah tentang nafsu manusia. Tingkatan kedua tentang manusia yang mulai meninggalkan nafsu, tapi masih terikat dengan godaan duniawi. Lalu tingkatan teratas adalah nirwana, tempat para dewa. Tahun 1006, ini Borobudur itu Candi itu tertutup oleh tanah. Itu mungkin karena letusan dari gunung Merapi yang sempat meletus besar juga. Terus baru bisa ditemukan lagi tahun 1814. Jadi sempat tertimbun lumayan lama ya? Sempat tertimbun lama. Akhirnya bisa ditemukan oleh Sir Thomas Rafflesia. Itu gubernur Inggris untuk Pulau Jawa saat itu. Itu mulai dipugar, kemudian dipugar lagi sama oleh pemerintah Indonesia di tahun 1975. Akhirnya bisa seperti ini. Panggil gue berlebihan, tapi ini sop empal terenak yang pernah gue santap. Sekilas memang terlihat sederhana, namun rasanya sungguh bikin gue terharut. Katanya, Bu Haryoko adalah pemilik generasi ketiga yang meneruskan resep sop surgawi ini. Good job, Bu. Dan gak lupa, terima kasih banyak untuk Mas Banu yang gak hanya menunjukkan gue spot-spot keren, tapi juga menceritakan banyak hal yang gue belum tahu tentang Jogja. Sampai jumpa di lain waktu, Mas. Sebelum menutup perjalanan, gue kepengen lihat geliat seniman muda Jogja. Kata Mas Banu tadi sih, Sangkring Artspace itu adalah galeri seni kontemporer yang cukup pasif. Mampir ah! Galeri seni milik seniman asal Bali bernama Putusuta Wijaya ini sering digunakan untuk acara dan workshop seni bagi seniman-seniman muda. Gak hanya seniman konvensional, tapi juga kontemporer. Tempat ini juga memamerkan ratusan karya seniman. Ada yang cukup absurd, ada pula yang mengesankan. Ya, tergantung selera masing-masing aja. Jogja selalu memberikan cerita dan meninggalkan kesan yang mendalam. Dari menyesap cita rasa Jogja, hingga menyusuri warisan budaya Jawa selama tiga hari ini. Sungguh membuka mata akan kayanya Indonesia. Ya, pastinya ini bukan yang terakhir. Gue akan pulang dan menemukan istimewanya kota ini kembali. Dan senangnya, kota ini pun jadi terasa dekat dengan gerak.